Pemirsa sebuah toko plastik di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Handil Jaya di Bobol Maling. Aksi pelaku ini terekam kamera CCTV. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah detik-detik pembobolan toko plastik di Jalan Haji Agus Salim No. 8, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Celutung, Kota Jambi, pada Jumat 16 November 2022, pukul 3 dini hari. Tampak dua orang pelaku menggunakan satu sepeda motor datang mengendap-endap dan mematikan sekering listrik, sehingga memutus pantauan kamera CCTV. Setelah itu, pelaku masuk ke dalam toko dengan menjebol pintu ruko menggunakan linggis. Aksi pelaku diketahui saat pagi hari ketika pemilik akan membuka toko. Saat itu, gembok pintu rolling door berhasil dirusak dan dalam keadaan terbuka. Di dalam toko, berbagai nota dilaci penyimpanan uang tampak berantakan. Evi, pemilik toko, mengatakan pelaku berhasil mengambil sejumlah uang sisa penjualan yang ditaksir ratusan ribu rupiah. Beruntung uang hasil penjualan sehari-hari tidak ditinggalkan korban, sehingga pelaku hanya mengambil sisa uang penjualan. Dia jam 3.22 datang berdua, terus yang satu tunggu di motor, sama yang satunya lagi matiin PLN. Oh, mereka matiin PLN untuk? Ya, untuk mungkin biar CCTV tidak ada detect dia waktu dia di dalam gitu loh. Oke, saat berhasil masuk itu gimana kondisi di dalam? Waktu sudah berhasil masuk, pagi kami ke dalam, itu kondisi di dalam sudah berantakan. Saat ini kejadian tersebut tengah dalam penyelidikan polisi, dan korban berharap polisi dapat mengusut kasus tersebut. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.